Hai guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi di channel youtube aku Anggi Afri Jadi di video kali ini aku bakalan bahas Modal dan Keuntungan ketika aku jualan polaroid Yang pertama kali ini Aku bakalan bahas Yang modal dulu Jadi untuk modal polaroidnya itu Dulu aku cuma modal 50 ribu Karena dulu tuh Aku cuma bikin 10 paket polaroid gitu Atau 10 lembar Jadi untuk modal 50 ribu itu Aku bisa kembangin Sampai juta-jutaan Jadi buat kalian yang pengen Jualan polaroid atau Pengen bisnis polaroid kayak gini Kalian memulai aja dulu Jangan takut gagal karena pasti Bakalan ada jalan Ketika kalian tuh usaha Nah langsung aja Jadi aku mau bahas modalnya Modal awalnya Yang pertama itu Modal untuk kertasnya Modal kertasnya itu Di setiap darah atau di setiap percetakan itu Pasti beda-beda ya Kalau di tempat aku ini Aku sama ratain itu Satu lembar kertasnya itu Cuman 5 ribu rupiah Jadi ketika aku jual Polaroid satu paket itu Isnya tuh 25 foto Harganya tuh cuman 10 ribu Jadi ketika aku jual satu paket Aku udah dapet keuntungan 5 ribu Nah ketika aku Satu minggu jualnya 10 paket Misalnya kayak dulu Itu aku udah untung 50 ribu dalam satu minggu Itu udah lumayan banget Ketika kalian masih Awal-awal gitu Nah disini tuh Modalnya cuman kalian harus punya laptop aja Kalau misalnya kalian belum punya laptop Kalian bisa beli atau Gimana gitu Terus aku saranin sih Buat beli ya Karena itu tuh kebutuhan yang penting banget Kalau kalian mau buka usaha Polaroid kayak gini Nah jadi untuk harga laptopnya sendiri Itu harganya kisaran 4 jutaan Nah ketika kalian udah punya laptop itu Kalian mudah bisa mulai bisnis itu Dan bisnis-bisnis itu tuh Misalnya kalian juga bisa tuh Bisnis polaroid Bisnis poster Bisnis undangan juga bisa Bisa pakai Desainnya itu Di laptop Nanti kalian bawa di percetakan Nanti percetakannya yang akan nyetak undangan tersebut Nah jadi di setiap daerah itu kan Pasti beda-beda ya harganya Jadi kalian Atau kayaknya aja Misalnya di daerah kalian Harga satu lembarnya itu 7 ribu Kalian jual aja Kalau awal-awal itu Kalian bisa jualnya 12 ribuan Karena apa? Karena disana pasti banyak polaroid Atau foto-foto itu harganya Kisaran segitu gitu Karena disini juga ya Karena disini aku jualnya 5 ribu tuh Dapet keuntungannya 5 ribu Jadi aku dapetnya tuh Keuntungan ketika aku jual 25 paket Aku kan udah dapet untung tuh Salah 50 ribu Ya kisaran segitulah ya Terus nanti aku Ketika aku dapet untung itu Untungnya aku kumpulin Terus biar Buat modal gitu Modal ulang Modal ulang gitu Jadi kalian bisa tuh Gunain modal itu Untuk keperluan Kayak misalnya buat Cetak yang di PO selanjutnya gitu Jadi makin banyak gitu Dan kalian harus targetin Kalau misalnya Di bulan ini Kalian udah dapet target 25 paket dalam 1 minggu Itu kalian misalnya Udah 4 minggu kan Nah itu kalian misalnya Udah dapet 600 ribu Keuntungannya Itu bahkan lebih ya Karena Gak setiap PO itu Misalnya kalian tepat 25 itu gak Karena Kebanyakan itu Lebih banyak gitu Nah Untuk cara Ngitung keuntungannya itu Kalian misalnya Model awalnya kan Tadi 5 ribu Untuk 1 Paket pelaruit Nah kalian jualnya kan Misalnya 10 ribu Nah dari 10 ribu itu Kalian kan dapet untung 5 ribu Ketika kalian dapet Pesenan 20 Misalnya 20 paket Itu kalian kan udah dapet 100 ribu Itu dalam sehari Biasanya itu Bisa banget Dapetin 100 ribu itu Kalau misalnya Kalian udah jalan Jadi 1 minggu tuh Kalian udah dapetin 700 ribu Nah Ketika kalian udah dapet 700 ribu 1 minggu Itu kalian bisa Kalikan 4 Karena kan 1 bulan Udah 4 minggu kan Nah 700 kalimat itu Udah 2 juta 800 Itu keuntungan kalian Ketika 1 bulan Coba bayangin aja Kalian Cuma kerja kayak gitu Kerja sampingan aja Cuma Modal laptop aja Kalian bisa dapet Keuntungan segitu banyak Dan modal awalnya Juga gak banyak-banyak Banyak banget ya Karena kan Cuma modal awalnya Dikit kayak Ya setengah harganya kan Jadi buat kalian Yang mau bisnis Ayolah mulai dulu Jangan ragu Karena Ketika kalian ragu Kalian gak bakalan Akan sukses Jadi kalian mulai aja dulu Yang penting Kalian konsisten aja Untuk promosiin Ke temen-temen kalian Nah Itu modal awalnya Itu segitu ya Untuk keuntungannya sendiri Itu aku Kadang berubah-ubah juga Karena apa Karena kan Setiap minggu Setiap bulan Itu pasti Beda ya Karena Dulu Pas pertama itu Aku kan jualnya 10.000 Per paketnya Nah Kalau sekarang itu Karena makin banyak Persaingan Jadi Aku turunin harga itu Jadi 8.000 Satu paketnya itu 8.000 Aku juga untung sih Lumayan Nah Jadi ketika kita beli Produk atau Ketika kita beli Kertas satu lembarnya itu Kan Kalau misalnya Per lembar Misalnya 1-10 Itu harganya 5.000 Per lembarnya Tapi ketika kalian Banyak sekalian Itu kalian pasti Dapet diskon Diskonnya juga Lumayan banget Jadi kalian Usahain Kalau Misalnya mau PO Itu yang banyak dulu Kayak misalnya Kalian Seminggu itu Target 50 lembar Gitu 50 lembar itu Dalam satu minggu Kalian harus Cari pelanggan Sampai Kalian dapat 50 paket Jadi harganya Lebih murah Dan keuntungan Kalian juga Bakal Lebih banyak Nah Ketika kalian Bisnis Polaroid Kayak gini Dan kalian Setannya di luar Itu Pasti bakal Lebih Kayak murah Kayak gitu loh Karena Apa Karena kan Kita gak perlu Beli tinta Gak perlu Beri printer Gak perlu Beli kertasnya Kalau misalnya Kalian mau Beli kertas Sama printer Dan lain-lain Itu kalian Harus butuh Model yang Banyak kan Karena Kalian Misalnya Belum ada Model Jadi kalian Bisa tuh Bisa Bisnis Polaroid Ini Dan kalian Cetaknya tuh Di luar Kayak misalnya Aku contohin ya Kalau misalnya Kalian mau Model dari Awal Dari nol Dan Model printer Laptop Dan segala macam Itu ya Jadi untuk Laptopnya sendiri Kalian beli Misalnya 4 juta Terus Nanti Untuk printernya Itu Yang bagus Itu Epson L110 Kalau gak salah Itu harganya 1 juta 850 Dan Untuk Satu paket Kertasnya itu Bisa jadi Isi 50 lembar itu Sampai Mungkin Sampai 100 ribuan Gitu ya Jadi Itu tuh Ukurannya kecil juga Ukuran 4 Jadi Lebih baik tuh Kalian Cetaknya di luar aja Karena gak ribet Dan untuk tintanya sendiri Satu tinta itu 85 ribu Dan kalian itu Butuh 4 tinta Jadi Bayangin aja Kalau misalnya Kalian Harus modal Di awal Dulu Kayak gitu Jadi Lebih baik tuh Kalian Kalau misalnya Belum banyak modal Kalian bisa Cetak di luar Dan kalian Cuma butuh laptop Untuk edit aja Jadi Harganya juga Lebih murah kan Kalau misalnya Kalian Cetaknya di luar Walaupun kalian Dapet untungnya Cuma setengah Setengah itu Misalnya kalian Sehari dapet 50 lembar Itu kan Kalian udah dapet 250 ribu Dalam satu hari Bayangin Kalau sebulan Itu udah Berapakan Banyak Kalian Yang penting Itu kalian Rajin-rajin Konsisten Dalam Promosi Kalian pasti Bakalan sukses Dan Aku ini Juga Keuntungannya Juga udah Lumayan banyak Jadi Buat kalian Yang Penasaran Dan pengen Bisnis Polaroid Kalian juga Bisa tuh Mulai dari sekarang Dan Untuk Aku ini Aku juga Jualnya Jangan yang Mahal-mahal Karena Ketika kalian Jual mahal Itu kalian Akan Bersaing Dengan Toko-toko Yang lain Atau all shop Yang lain Gitu Jadi Usahain Kalian Dapet Untungnya Itu Jangan Yang Banyak Banyak Itu Kayak Satu Lembarnya Kalian Untungnya 5.000 Atau 3.000 Aja Itu Udah Cukup Angat Karena Gak Mungkin Laku Satu Paket Aja Dalam Misalnya Seminggu Gitu Itu Pasti Bakalan Laku Sampai 50 Lembaran Gitu Nah Untuk Metodobis Yang Aku Jalan Ini Aku Biasanya Bikin Konten Konten Dan Di Upload Gitu Di IK Atau Di Menak Dan Kalian Itu Bisa Promosiin Di Whatsapp Kalian Dan Juga Kalian Bisa Minta Broadcast Atau BC Gitu Kek Kontak Kalian Dan Teman Teman Kalian Itu Kalian Bisa Suruh Untuk Post Di Satu Mereka Jadi Itu Cara Yang Paling Ampuh Ketika Kita Misalnya Belum Punya Karena Itu Dapat Mendatangkan Pembeli Baru Ke Toko Kita Jadi Kayak Gitu Dulu Ya Kalau Misalnya Kalian Bingung Apa Yang Aku Ngomongin Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Atau Kalian Bisa Juga Tanyain Di IG Aku Di Anggi . Afri Nah Jadi Sekian Dulu Ya Video Dari Aku Semoga Kalian Paham Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sampai